Ngeri banget kan? Ih krasian banget Mungkin sebagian orang aku itu sepele Buang sampah Sampai si kecil Sampai plastik Plastik kresek Tapi sering si manusia-manusia itu Buang sampah di laut sering 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 Tapi akhirnya Sapah menyedih banyak di laut Berujung pada kematian di kehidupan Hewan-hewan atau binatang-binatang ada di laut Jadi dampaknya itu parah banget Gimana videonya coba? Gue miris banget ya Malet gue Nah disini udah Nah buka Setiap tahun kita di Indonesia Memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton Setiap tahun 5,6 juta 5,6 juta Sampah Itu baru di Indonesia Belum di seluruh dunia Hanya sebagian kecil plastik Kurang dari 10% nya Yang berhasil didaur ulang Dan digunakan kembali Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir disini Hmm Wih Jadi itu udah Kayak kan? Ini tuh di ini nih Di Bantar Gebang nih Sampah Tempat kembungan sampah akhir kan? Wih Gila ya 6,3 Miliar ton Plastik sampah Hmm Ih ini banyak nih Laut Indonesia surga sampah plastik Gila ya Kasian ya Bayangin Indonesia yang cantik karena laut Ternyata kecantikannya itu Dikotori Dengan sampah Ini kebualan seribu loh Ini kebualan seribu kayak gitu sampahnya Kaget kan? Gila Plastik Berarti kan ini sampah yang terbawa arus Hmm Dari dalam Ini di atasnya sampah semua nih liat nih Sampah Tuh Jadi Semua pasit ini akhirnya terlurai Tapi tidak akan hilang Oh iya Partikel-partikel plastik dimakan organisme terkecil di lautan Hmm Kemudian Mereka dimakan oleh organisme yang lebih besar Lalu Yang lebih besar lagi Sampai akhirnya Plastik ada di ikan yang kita makan Dan berakhir di perut kita Oh Ujungnya ke kita juga ya Sebenernya Jadi secara gak sadar Itu Jadi marah bayar buat kita juga Nah Ada lagi video Sampah yang sangat Ini kenapa nih dia nih penyulnya Nah Binatang Kura-kura Kura-kura penyul Kura-kura penyul 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 ya Kura-kura ninja Kura-kura ninja Kenapa dia Gak bisa Menghindari sampah itu Karena dia bukan kura-kura ninja Kura-kura ninja Kura-kura ninja dia bisa ninggar gitu Ini tuh kura-kura gitu Aduh Ini Ketusukan berdarah-berdarah Tep Itu yang ada di hidungnya apa Sampah apa itu Itu udah Udah apa ya Udah keras banget loh Ihh Gak berorong Gak berorong Gak berorong Gak berorong Ihh kasian banget Itu... Ini sampah sedotan ya Hmm Dari Pulau Seribu Itu yang menangkep orang bule Berarti udah sampe ke lautnya dia tuh Orang bule Kayak ropa Ihh Sedotan Nancep di jidatnya kura-kura Berdarah kasian DI JIDAT ini kan di jidat, oh di hidung ya? hidungnya pesek ya kira-kira ya ini sedih banget loh serius, ini sedih banget, makasih dia jadi korban jadinya ekosistem di laut jadi korban dia para manusia dia tumbal atau korban dari makhluk yang katanya berakal nih itu manusia salah satunya juga lo tuh pasti tuh gue sorry tontol dong nih pasti lo juga tanpa lo sadari lo emang hasilkan sama plastik pasti mungkin enggak plastik ada, plastik ada tapi dibuang di tontol gitu nah ini gak nyambung nih ini yang gue maksud ya kan lo gak nyambung gue kaget lo minum dulu apa yang nyambung? maksudnya? di laut itu tadi kebanyakan sampah apa? yang akhirnya menyebabkan dan menimbulkan kematian bagi binatang hewan yang ada di laut sampah plastik ini 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 gue udah usah banget dong nih jadi gini Fir gimana nih ceritanya nih? tutup dulu biar gak masuk angin ini ini gue menyesal ceritanya kedua material ini sama-sama sama tidak terurai di alam ini plastik ini kaca sama-sama tidak terurai di alam terus? tapi yang menyebabkan menjadi bahaya adalah plastik plastik dimana bahayanya? karena ini sekali pakai bayangin kalo satu orang mau konsumsi plastik terusan sekali pakai buang sekali pakai buang makin banyak kalo di usah sampah plastik tapi kalo ini kan memang gak terurai tapi kan bisa dipakai berkali-kali bisa gue simpen oke jadi gue sekarang harus ganti ini ke tumbler jadi ini tapi oke saya paham pak jadi intinya saya gak boleh lagi nih pakai begini-begini model ya ini kedua material yang sama yaitu tidak terurai di alam baiklah namun resistensinya lebih tinggi di plastik di botol ini karena ini tidak bisa terurai puluhan tahun nah sekali pakai kan bayangin bahkan ratusan tahun kali ya tidak terurai bener gak sih? makin umpuk bener-bener ditimbun bebas oke nah biar lebih jelasnya ada contoh lagi nih tapi bener-bener contoh real nih itu sampah kapas menurut lo dia anorganic apa organik? hmmm organik karena? kan dari tumbuhan kapas pohon kapas pohon kapas betul sekali juga ada sampah anorganic sampah anorganic adalah sampah yang tidak biasa terurai hmmm kalau disini contohnya seperti plastik plastik bener ya? kayak ini ya terus putih botol ini apa nih? peniti 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 dia anorganic dia anorganic tapi dia dipakai berkali-kali oh maksudnya ini jelas ini jelas jelas organik anorganic ini 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 anorganic tapi dipakai berkali-kali apalagi ini lebih parah ya baiklah saya akan tobat jadi intinya kita harus mengurangi produksi sampah plastik dong dalam kehidupan kita sehari-hari ini betul sekali betul sekali jadi salah satunya ini hello ini makanya tumbler oke baiklah besok gue akan di tumbler gue akan tobat enggak akan banyak-banyak gimana ya kalau misalkan dibilang enggak memproduksi enggak memproduksi sampah plastik sedikitpun susah juga ya kan ya karena sehari-hari bisa karena biasa iyalah bijaksana iyalah 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 ini berat nih mahal iyalah ih gila kalo ini do mire ini niet mire ini kalo diisi beras nih efek kalau lo imun ide pake begini ya lo isi beras dulu jadi bisa gini oke jadi ini Lo ngajak gue nih untuk berkehidupan yang baik ngajak temen, ngajak saudara dengan cara yang baik kita kasih tau aja oke, siap oke, baiklah berarti gua besok-besok hari ini tiket sampai gua ga buang sampai semalam ya? parah lo, aduh eh lo, gimana sih? bisa iya ya? haus banget pak gimana sih ini? minumnya kemana sih? itu simet, udah jadul banget pak ga ada lakukan yang lain haus pakenya pak